Seperti yang disampaikan oleh Dr. Abdul Khair Ramadan Kita akan sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Abdul Khair Ramadan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kurang 2 menit ini tepat seperti Rahaan Antum masuk Jam 2 ya Iya Apa catatan-catatan Antum ini Dr. Abdul Khair Ramadan Terkait dengan kasus Bang Munaman Baik secara prosedur maupun secara Materi Tadi di akhir Si Santok Mengkhawatirkan dan memprihatinkan Keluhan tentang berbagai rentetan Peristiwa-peristiwa terorisme Bagaimana yang disitir oleh Atau disenyalemen yang sampaikan oleh Pak Heger Nasir Itu kekhawatiran ujungnya Pasti akan adu domba Saya kira Kekhawatiran bersama Yang kita tidak menghendaki itu semuanya Kira-kira seperti apa catatan-catatan HRS Center Melihat kasus yang menimpa pada Bang Munarman ini Saya dalam hal ini Menilai Memberikan tanggapan Terhadap Proses penangkapan Munarman Setidaknya ada dua catatan penting Terkait dengan penangkapan tersebut Yang pertama adalah Penangkapan dilakukan Tanpa Pernah sebelumnya Ada Pemberitahuan Tentang surat ketetapan penangkapan tersangka Itu belum ada Pihak keluarga Belum menerima itu Nah ini menjadi masalah Masalahnya kenapa Bahwa Penangkapan itu Harus didahului Dengan Penangkapan Sekarang kita lihat Dari informasi yang didapatkan Diketahui bahwa Surat ketetapan penerapan tersangka Itu Dikirimkan melalui Jasa pengiriman Atau POS Jadi tidak diserahkan secara langsung Kita ketahui juga Pihak keluarga Menyatakan belum pernah menerima Surat ketetapan Status tersangka itu Nah ini Ini Mengapa Ini bisa terjadi Pertanyaannya Jika memang benar Telah ada surat ketetapan penerapan tersangka Yang diterbitkan oleh Densus 88 Anti teror Polri Mengapa tidak diserahkan secara langsung Apa dasar rasio Alasannya Yang dikirimkan melalui Jasa pengiriman Ya Nah Rekan pengacara Menginformasikan juga Bahwa Surat penetapan Satu tersangka itu Diserahkan Ingin disampaikan Pada tanggal 27 April 2021 Setelah dilakukan penangkapan Terlihat disitu Surat ketetapan penerapan tersangka itu Bertanggal 20 April Jadi ada waktu Ada 7 hari Bertanggal 7 April Surat penetapan satu tersangka itu Nah kemudian Pihak pengacara tidak mau menerima Dan menandatangani Penerimaan surat penetapan tersangka itu Jadi kalau menurut saya Surat penetapan satu tersangka yang dikirimkan melalui jasa pengiriman Termasuk Belkan Apa disini Post Paket dan lain-lain Sedilisnya Ya dipandang ini tidak sesuai dengan Ajas Prinsip Proporsionalitas Karena prinsip Proporsionalitas itu Menunjuk pada sesuatu Tindakan yang masuk akal Rasional Sehingga disebut Proporsional Jadi kalau tidak masuk akal Itu tidak proporsional Nah disini Tidak masuk akal itu Menunjuk kepada ketidakpantasan Prosedural Lagi-lagi Lagi-lagi Ada Kontradiksi keterangannya Di satu sisi Informasi Menyebutkan Surat Ketetapan penetapan tersangka itu Dikirimkan Melalui jasa pengiriman Tetapi Di sisi lain Aparat Justru menyerahkannya pada tanggal 27 Pada hari yang sama Setelah dilakukan penangkapan Nah ini Berbeda Dua hal yang berbeda Nah kalau memang Krim dikirimkan sebelumnya Melalui jasa pengiriman Surat Penetapan penetapan tersangka Nah Di sisi lain Pada tanggal 27 Setelah dilakukan penangkapan PAPR menyerah Kendak menyerahkan itu Kepada Pengacara Surat ketetapan penetapan tersangka itu Nah ini Ini bagaimana ini Ada kontradiksi Jadi Pantas lah Pengacara tidak Mau menerima Dan mendarat tangani Surat ketetapan penetapan tersangka Tersebut Itu menurut saya ya Itu sasasanya Dan dapat dimana Dapat dibenarkan Karena penyampaiannya Bertentangan dengan Prinsip kelayakan Dan kepatutan Dalam prosedur Pemberitahuan Sebagaimana layaknya Satu hal ini Ini menjadi Dalil Untuk Memperkuat Bukatan Terhadap Penangkapan Dan atau Penahanan Termasuk juga Penetapan tersangka Munarman Ke Peradilan Yang kedua Adalah Menyangkut Kedudukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan SPDP SPDP Ini pun Ternyata Juga Belum diterima Padahal Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 Garing PU 12 Romawi Garing 2015 Itu tegas Dinyatakan Bahwa Penyidik Wajib Memberitahukan Dan Menyerahkan SPDP Kepada Penutup Umum Terlapor Dan Korban Atau Pelapor Dalam Waktu Paling Lambat Paling Lama 7 hari Setelah Dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Dengan Demikian Pemberian SPDP Kepada Terlapor Dalam hari ini Munalman Juga adalah Bersifat Wajib Untuk Diserahkan Diberitahukan Dalam Waktu Paling Lambat 7 hari Setelah Dikeluarkannya Seperindik Itu Nah Kita Mengetahui Ternyata Ada Dua Seperindik Yang Diterbitkan Oleh Densus 88 Anti Terror Polri Pertama Itu Tertanggal 15 April 2021 Dan Kedua Tertanggal 23 April 2021 Nah Kemudian Mengapa SPDP Itu Ditentukan Demikian Oleh putusan Mahkamah Konstitusi Karena Mahkamah Mempertimbangkan Bahwa Terhadap Terlapor Yang telah Mendapatkan SPDP Maka Yang bersangkutan Dapat Mempersiapkan Bahan-Bahan Pembelaan Ya Dan Juga Dalam Kepentingan Dia Dapat Menunjuk Penasihat Hukumnya Untuk Kepentingan Pendampingan Nah Pertimbangan Berikutnya Bagi Korban Pelapor Itu Dapat Dijadikan Momentum Untuk Mempersiapkan Keterangan Atau Bukti Yang Diperlukan Guna Pengembangan Penyidikan Atas Laporannya Pertimbangan Mahkamah Ini Selara Sesuai Dengan Kepentingan Melindungi Dan Memelihara Kesimbangan Antara Pelapor Dan Terlapor Penting Untuk Kita Cermati Itu Putusan Mahkamah Aku itu Menyebutkan Subjek Terlapor Bukan Tersangka Hal ini Bermakna Bahwa SPDP Itu Mendahului Surat Ketetapan Penerapan Tersangka Karena yang Diarahkan SPD Itu Kepada Seseorang Dalam Satu Sebagai Terlapor Bukan Tersangka Jadi Belum Dalam Predikat Tersangka Harus Diberikan Tentu Ini Kalau Dikaitkan Dengan Kasus Munarman Dia Sebagai Terlapor Dilaporkan Itu Kan Sudah Berlangsung Lama Nah Ini SPDP Sampai Sekarang Belum Diterima Berarti Telah Melewati Tegang Waktu Yang Dimaksudkan Oleh Mahkamah Konstitusi 7 Hari Setelah Seperindik Nah Ini Sudah Jelas Ini Sudah Sudah Lewat Nah Kemudian Terdapat Satu Azaz Dalam UHAM Kitab Undang-Undang Hukum Acara Bidana Di Dalam Penjelasannya Disebutkan Adanya Azaz Perlakuan Yang Sama Atas Diri Setiap Orang Di Muka Hukum Dengan Tidak Mengadakan Pembedaan Perlakuan Ya Equality Before The Law Jadi Secara Limitatif Azaz Ini Menghadapi Adanya Perlakuan Yang Sama Antara Orang Yang Satu Dengan Yang Lainnya Yang Tentu Sama Sama Dalam Proses Perlian Pidana Dengan Menyampikan Berbagai Faktor Yang Ada Pada Orang Tersebut Sehingga Proses Hukum Tersebut Dapat Berlangsung Secara Fair Adil Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Menyakut Dengan SPDP Dalam Hal Mempersiapkan Bahan Bahan Pembelaan Dan Penunjukan Penasihat Hukum Yang Akan Mendampingi Munar Ini Tentu Terkait Dengan Pemeriksaan Pendahuluan Sebagai Calon Tersangka Mengapa Saya Katakan Demikian Karena Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Garing PU 12 Rumari Garing 2014 Yang Menyatakan Bahwa Dalam Proses Penyidikan Untuk Terpenuhinya Dua Alat Bukti Itu Dinyatakan Secara Jelas Bahwa Bukti Permulaan Bukti Permulaan Yang Cukup Bukti Yang Cukup Itu Harus Distafsirkan Dua Alat Bukti Minimal Sebagaimana Dimaksudkan Dalam Pasar 184 Kuhab Itu Jelas Itu Disebutkan Dan Dalam Residensinya Mahkamah Mempertimbangkan Dua Alat Bukti Minimal Yang Dimaksudkan Itu Disertai Disertai Dengan Pemeriksaan Calon Tersangkanya Jadi Ada Pemeriksaan Pedahluan Kepada Seseorang Berdasarkan Dua Alat Bukti Minimal Dua Alat Bukti Minimal Ini Membuat Terang Suatu Tindak Pidana Dan Kemudian Orang Tentu Tersebut Yang Didukai Itu Diperiksa Sebagai Calon Tersangka Dalam Hal Ini Pemuniksa Pendauluan Barulah Secara Definitif Ditetapkan Satu Tersangka Ya Akan Tetapi Patut Diingat Bahwa Produk Akhir Daripada Penyidikan Itu Tidak Harus Tidak Wajib Status Tersangka Tidak Harus Tidak Wajib Kenapa Karena Ada Ketentuan Yang Demikian Ketat Dalam Hal Pemenuhan Unsur Terhadap Pasal Yang Benar-benar Diakini Telah Dilanggar Oleh Seseorang Pemenuhan Unsur Berarti Bicara Matrir Unsur Dalam Pasal-pasal Bidana Baik Yang Disebutkan Secara Eksplisit Maupun Disebutkan Secara Implisit Baik Yang Secara Yang Baik Yang Tersebut Dalam Klasifikasi Bestandard Delic Maupun Dalam Bentuk Elemen Delic Itu Harus Memiliki Keterhubungan Yang Sistemik Dengan Minimal Dua Alat Bukti Dan Dengarnya Mampu Memenuhi Unsur Baik Perbuatan Aktus Serius Maupun Kesalahan Mensria Dan Ada Hubungan Antara Keduanya Sehingga Kepada Orang itu Dapatlah Dikatakan Telah Bersalah Melakukan Perbuatan Dalam Perspektif Penyidikan Untuk Itu Ditetapkan Sebagai Tersangka Dan Kemudian Dilimpahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum Menyerahkan Kepada Pengadilan Pembunuhan Unsur Ini Sepanjang Dilakukan Secara Subjektif Terhadap Unsur Objektif Maupun Unsur Subjektif Akan Melahirkan Suatu Penerapan Hukum Yang Bias Yang Bermasalah Dan Tidak Sesuai Dengan Aksiologi Hukum Yang Kita Anud Aksiologi Hukum Yang Kita Anud Itu Adalah Kepasian Hukum Yang Adil Ada Dua Cita Hukum Itu Kepasian Dan Keadilan Kepasian Memang Disebut Di Depan Menuju Kepada Pro Suderal Tapi Juga Kepasian Ini Harus Bersifat Adil Dalam Bekerjanya Penerapan Hukum Terlebih Lagi Kepasian Dan Keadilan Disebutkan Dalam Satu Tarikan Nafas Berarti Dapat Dibedakan Tidak Dapat Dipisahkan Azaz Positifisik Diikat Dengan Azaz Keadilan Sehingga Sistem Hukum Kita Berdasarkan Azaz Monistis Yang Tidak Memisahkan Perbuatan Dengan Kesalahan Tapi Menyatukan Keduanya Terikat Dengan Keadilan Dan Dengan Kepasian Harus Adil Harus Pasti Didahului Dengan Penerapan Hukum Yang Baik Yang Benar Benar Dapat Dipertanggungjawabkan Dan Objektif Yang Kemudian Konkret Jelas Perbuatannya Untuk Dapat Disangkakan Kepada Seseorang Sepanjang Apa yang Diuraikan Itu Tidak Dapat Diimplementasikan Maka Akan Menimbulkan Peradilan Bidana Yang Sesat Demikian Yang Dapat Saya Semangkan Kak Lukma Kak Selamat Ya Dokter Abdul Khair Bisa Diliberis Ulang Jadi Poin Krusial Problemnya Apa Ini Dokter Abdul Khair Ramadhan Ya Saya Simpulkan Munarman Sampai Dengan Saat Ini Belum Keluarganya Yang Saya Tahu Belum Menerima Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Padahal Itu Harus Disampaikan Karena Penetapan Tersangka Itu Mendahului Penangkapan Tidak Mungkin Orang Ditangkap Tanpa Ada Status Tersangka Kecuali Dalam hal Tertangkap Tangan Nah Itu Belum Didapatkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Kemudian Tentang Surat Perintah Dimulainya Penyidikan SPDP Yang Menurut Mahkamah Konstitusi Itu Tujuh Hari Harus Diberikan Kepada Jaksa Penuntut Umum Kepada Pelapor Korban Dan Termasuk Terlapor Tujuh Hari Itu Setelah Diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Seperinding Itu Juga Sampai Sekarang Yang saya Tahu Juga Belum Diterima Oleh Pihak Keluarga Nah Ini Dua Hal Ini Akan Terhubung Juga Dengan Hal Hal Yang Lainnya Terutama Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Dalam hal Ini Pemeriksaan Calon Tersangka Itu Belum Ada Pemeriksaan Pendahuluan Sebagai Calon Tersangka Terhadap Unarma Itu Belum Ada Padahal Ini Juga Diatur Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nah Berapa Banyak Terhadap Seseorang Yang Ditetapkan Tersangka Tapi Belum Dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan Sebagai Calon Tersangka Itu Dibatalkan Status Tersangkanya Oleh Pengadilan Pra-peradilan Contohnya Ada Kasus Itu Lanyaila Malaliti Itu Belum Dilakukan Pemeriksaan Sebagai Calon Tersangka Kemudian Ditetapkan Sebagai Tersangka Dan Digugat Di Pra-peradilan Itu Dibatalkan Satu Penetapan Tersangkanya Itu Nah Apa yang Sampai Saya Sampaikan Ini Ini Adalah Sebagai Pengayaan Kepada Masyarakat Ada Ketidak Pantasan Ada Ketidak Layakan Dalam Proses Prosedural Tentang Penangkapan Ya Dan Yang Terkait Dengan Hal Itu Dan Kemudian Ini Menjadi Dalil Bagi Pengacara Nanti Untuk Mengajukan Permohonan Pra-peradilan Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Selamat 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 Terima kasih.